Insiden penganian terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolari, Jawa Tengah masih menjadi pembicaraan hingga kini. Sebagaimana diketahui, aksi penganian ini dipicu suara berisik yang dihasilkan oleh kenal potbrong yang digunakan oleh para simpatisan pada 1.30 Desember lalu. Namun terdapat perbedaan kronologi yang disampaikan oleh TNI dan juga korban. Berdasarkan kronologi versi TNI, beriswa terjadi saat pembicaraan motor kenal potbrong itu melintasi depan markas Kompi B Rider 4408 SBH Boyolari. Kependam empat di Ponegoro, Kolonel Infantri Richard Harrison mengklaim bahwa aksi dilakukan spontanitas. Kala itu sejumlah anggota Kompi B tengah bermain volley, kemudian terganggu dengan suara berisik yang ditimbulkan oleh motor kenal potbrong. Menurut Richard, anggotanya sempat menegur dan menghentikan para pengendara. Tak lama terjadi adua mulut hingga berujung penganiayaan. Sementara itu, kronologi berbeda disampaikan oleh tim pemenangan daerah atau TPD Boyolali, Ganjar Mahfud. Ketua TPD Boyolali, Susotia Kusuma Dwi Hartanta, menyatakan para korban sempat dilempari batu dan dihadang menggunakan bambu sebelum dianiaya. Menurutnya, para umum TNI langsung melakukan penganiayaan tanpa berkomunikasi terkait kesalahan korban. Kampanye dengan menggunakan kenal potbrong ini sebenarnya kerap dikeluhkan warga karena kebisingannya. Seorang warga yang tinggal tak jauh dari lokasi penganiayaan bernama Yanni mengaku resah dengan kampanye menggunakan kenal potbrong. Yanni mengatakan dirinya terganggu dengan suara yang ditimbulkan karena memekakan telinga. Pun sama halnya dengan warga lain bernama Lilik yang sepakat agar kampanye dilakukan secara santun. Menurut Lilik, alih-alih menggunakan kampanye kenal potbrong, masyarakat lebih menyukai adu gagasan dan kreativitas. Terkait penggunaan kenal potbrong, bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau agar semua tim pemenangan capres-cawapres atau peserta pemilu menaati ketertiban umum saat kampanye terbuka. Ketua bawaslu Boyolali Widodo Partono dalam keterangan tertulis pada Senin 1 Januari kemarin mengatakan bahwa kampanye kenal potbrong termasuk dilarang. Pasalnya dapat menggaguh ketertiban umum dan hal ini tertuang pada pasal 280 Undang-Undang No. 7 2017 tentang pemilu.